Gimana gue? Ah ke Bali Gue gak pengen pulang Karena gue baru tau Bokap gue ternyata selama ini gak follow instagram gue guys Ya percobaan Gue gak pengen pulang Karena gue baru tau Bokap gue ternyata selama ini gak follow instagram gue guys Ya percuma sih Gue curhat disini Bapak gue juga gak bakal liat story gue Kan gak follow Ya pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi dengan kita guys tentunya Dengan kabar dan informasi terbaru Lesti dan Bilar di hari ini Kabar di pagi ini ya Kok pasti adalah Kabar tentang mereka berdua Lesti dan Bilar serta keluarganya Apalagi semalam Rizky Bilar sempat pundung Dan masih pundung Sampai hari ini Karena apa yang ia tuntut Dan ultimatum sama papanya Masih belum terpenuhi Ya rupanya Rizky Bilar merasa Tak nyaman dan tak enak Ketika dirinya belum di follow Oleh papanya Daniel Nyatanya sampai hari ini Sampai detik ini Papa Daniel belum memfollow Putranya tersebut Ya hal itulah yang Menjadikan Rizky Bilar Masih tetap pundung Dan gak mau pulang ke rumah Sebagaimana disampaikan oleh Kakaknya Nova Pratiwi Nova Mengungkapkan bahwa Papa Daniel ketiduran Gak tahu caranya Bagaimana Dia mau memfollow Putranya Tersebut Wah Ini Lawakan Lawakan Atopie ya guys ya Sepertinya Malam ini Papa Daniel Gak bisa follow Rizky Bilar Tadi papa nungguin Cara follow nya Terus papa ketiduran Gara-gara iki Kelaman Gak kasih tahu Wah Wah Gua juga gak mau pulang Sebelum bokap Gua Follow instagram Gua Adalah Males Kalau kita amati Dari wajah Rizky Bilar Rupanya Rizky Bilar ini Gak sekedar goyom Tapi juga Dibawa Ke hatinya Sehingga Ia pundung Karena merasa Kurang diperhatikan Biasa Anak Bungsu Gimana Sehingga Dia akhirnya Nginap Di Vila Semalam Tentu saja Ia tidak pulang Dan dia bawa Semua Kru Tim Dan Rekan-rekannya Untuk bersama-sama Di Vila Tersebut Nginap Sambil Bakar Bakar Rupanya Ya Hal tersebut Untuk menghibur diri Di malam Tadi Tadi malam Semalam Guys Vila Vila 13 juta Permalam Sampai jual Ginjal Yuk Cek Masuk Pas masuk Di dalam Itu berasa Banget Kayak di Ikea Waduh Banyak Sofanya Di Vila ini Kamu akan Hibur oleh Penyanyi Tuh Singar Dari sini Ya Yang lain Sama-sama Menikmati Malam Di Vila Bergembira Rupanya Rizky Bilar Masih Undung Dan hari ini Dia Menunggu Diti-diti Papanya Daniel Akan Follow IG-nya Ya Kita Tunggu Apakah Benar Di hari ini Papanya Akan Follow IG Rizky Bilar Ya Rupanya Persteruan Atau Danglan Atau Apa Tepatnya Ya Kita Juga Tidak Tahu Karena Kita Juga Belum Memastikan Namun Dari Mimik Wajah Rizky Bilar Dan Papa Daniel Seakan-akan Memang Benar Rizky Bilar Kali Ini Benar-benar Undung Walaupun Ia Kemas Undungnya Tersebut Kekecewaannya Kedongkolannya Ya Dengan Kejenakaan Tetapi Kita Bisa Meliap Ketika Ia Tak Sengaja Sudah Didm Oleh Salah Satu Fanbase Oleh Seseorang Yang Mengungkapkan Bahwa Papa Daniel Tak Memfollow IG-nya Tetapi Malah Ia Mengfollow IG Diri ASTM Tentu Hal itu Membuat Kita Semua Menjadi Bahagia Kocak Kocak Dan Tambah Seru Ya Tentu Kita Berfikir Kemana-mana Traveling Kemana-mana Tetapi Kita Tahu Apakah Hal Tersebut Hanyalah Sekedar Sarkasme Yang Dilakukan Oleh Risky Bilar Yang Menyentil Bahwa Ya Dirinya Enggak Di Follow Sama Papanya Sendiri Tetapi Malahan Si Dede Yang Di Follow Oleh Papanya Sendiri Kira-kira Bagaimana Menurut Kalian Benarkah Hal Tersebut Membuat Risky Bilar Pundung Atau Memang Sengaja Risky Bilar Karena Saking Senengnya Mau Ketemu Dengan Kekasih Di Malam Ya Semalam Ya Akhirnya Iya Begituan Begituan Dalam Artian Pundung Pundung Pura-pura Pundung Ya Kita Lihat Aja Nanti Terkait Hal Ini Pura-pura Pundung Atau Memang Risky Bilar Pundung Beneran Bagaimana Kira-kira Menurut Kalian Benarkah Menyikapi Hal Ini Karena Risky Bilar Adalah Sosok Yang Juga Manja Dan Ingin Diperhatiin Sama Papanya Benarkah Risky Bilar Sekarang Ini Pundung Atau Ya Dia Sebenarnya Tidak Pundung Makanya Bagi kalian Jangan lupa Kasih Komentar Di bawah Like Dan Subscribe Tentunya Agar kalian Tak ketinggalan Informasi Dan Kabar-kabar Terbaru Mengenai Lesti Dan Bilar Dari Kita Untuk Kalian Semua Tentunya Oke Itu Saja Kabar Terbar Terbaru Terbaru Mengenai Lesti Dan Bilar Di Hari Ini Di Pagi Ini Tepatnya Jangan Lupa Stay Jun Di Channel Kita Ini Oke Itu Aja Terima Kasih Terima Nonton Bye Bye Bye